Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adira Valentina MIM 288 dari kelas 4G Disini saya akan menjelaskan tentang Mind mapping yang saya kerjakan minggu kemarin Yang pertama yaitu pendidikan inklusif Pendidikan inklusif itu terdiri dari pendidikan segregatif Pendidikan segregatif yaitu pendidikan Yang diberikan kepada peserta didik Yang mengalami kesulitan belajar Karena berkebutuhan khusus Bentuk dari sekolah segregatif terdiri dari 5 Yaitu SLBA atau Tuna Netra Yang kedua SLBB atau Tuna Romu Yang ketiga SLBC atau Tuna Greita Yang keempat SLBD atau Tuna Daksa Yang kelima SLBE atau Tuna Laras Kemudian pendidikan integratif Pendidikan integratif merupakan sekolah Yang memberikan kesempatan kepada APK Atau anak yang berkebutuhan khusus Untuk mengikuti pendidikan reguler Sistem pendidikan dari pendidikan integratif Yaitu ada tiga Yang pertama yaitu bentuk kelas biasa Yang kedua bentuk biasa dengan keuang bimbingan khusus Dan yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus Kemudian pendidikan inklusif Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan Yang mengatur agar anak berkebutuhan khusus atau APK Dapat dilayani di sekolah terdekat dengan teman seusianya Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya Kepada APK dan mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhannya Kemudian strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif Pendidikan inklusif diakini mampu memberi peluang Serta kesempatan yang besar bagi anak yang mengalami kebutuhan khusus Kemudian yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus Anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi beberapa masam Yang pertama yaitu tuna laras dan tuna daksa Tuna laras adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial Kemudian tuna daksa Tuna daksa adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan pada otot, tulang, dan pesrendian Kemudian tuna netra dan tuna rumu Tuna netra adalah anak yang mengalami hambatan pada penglihatan Kemudian tuna rumu adalah anak yang mengalami hambatan pada pendengaran Selanjutnya yaitu tuna graita Tuna graita merupakan anak yang mengalami keterbelakangan mental dan hambatan Yang tidak sesuai dengan anak pada umumnya Klasifikasi tuna graita terbagi menjadi empat Yaitu tuna graita ringan, tuna graita sedang, tuna graita berat, dan tuna graita sangat berat Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus kesulitan belajar Yaitu terbagi menjadi tiga yaitu diseleksia Diseleksia merupakan kesulitan membaca pada anak Kemudian dysgrafia Dysgrafia yaitu kesulitan menulis pada anak Yang terakhir yaitu dyskalkulia Yang merupakan kesulitan berhitung pada anak Kemudian ABK lambat belajar Anak lambat belajar adalah anak yang mengalami hambatan Atau keterlambatan dalam belajar, berpikir, merespon, dan adaptasi sosial Kemudian ABK cerdas istimewa dan bakat istimewa Cerdas istimewa adalah anak yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi Dan jauh melampaui kemampuan sebahayanya Dengan menunjukkan karakteristik belajar dan kriteria yang optimal Kemudian bakat istimewa Bakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan unggul dibandingkan anak normal Baik dalam intelektual maupun non-intelektual Sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus Kemudian autis Autis merupakan anak yang berkebutuhan khusus Atau istimewa yang asik dengan dunianya sendiri Kemudian ABK ADD atau ADHD Yaitu anak yang mengalami kelainan dengan melibatkan pergerakan yang terus menerus disertai dengan gelisah Kemudian yang ketiga yaitu penelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar Sistem penelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar Sistem penelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik Yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan untuk mengikuti pembelajaran seperti anak didik pada umumnya Kemudian identifikasi dan asesmen ABK Yang pertama identifikasi ABK dimaksudkan sebagai suatu upaya guru maupun orang tua Untuk melakukan proses penjaringan anak yang mengalami kelainan Kemudian asesmen ABK untuk mengetahui kesulitan pada anak Yaitu terbagi menjadi empat Yang pertama asesmen akademik, asesmen sensorik dan motorik, asesmen pribadi dan sosial Yang terakhir yaitu asesmen lain yang dianggap Selanjutnya yaitu guru pendamping khusus atau GPK GPK merupakan guru yang bertugas seperti pada umumnya Yang terakhir yaitu berdiri di kelas dan mengajarkan anak-anak berkebutuh yang mengalami berkebutuhan khusus Yang selanjutnya yaitu program perencanaan individual atau PPI PPI merupakan layanan yang lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik Yang berupa bentuk pembelajaran atau PPI Selanjutnya desain kurikulum dan pembelajaran Desain adalah rencana, pola, atau model Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah Selanjutnya evaluasi pembelajaran Evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu pembelajaran Dimana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes Pengukuran alat tes ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan perhitungan angka dan mengukur hasil belajar peserta didik Kemudian yang terakhir yaitu kekuatan pendidikan inklusif Kekuatan pendidikan inklusif yang pertama yaitu pembelajaran partisipatif Pembelajaran partisipatif merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran Kemudian pusat layanan klinis atau PLK PLK merupakan proses pemberian asuan kepada anak yang berkebutuhan khusus Sesuai dengan masalah kesehatan atau gangguan pada masing-masing anak Selanjutnya yaitu partisipasi orang tua Orang tua merupakan pendidik utama dalam proses tumbuh kembang anak Maka dari itu orang tua wajib untuk berpartisipasi dan memberikan pendidikan kepada anak baik di dalam sekolah maupun dalam keluarga Kemudian yang terakhir yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah Peran pemerintah dan sekolah sangat penting terutama dalam menyiapkan secara khusus pihak-pihak yang akan terlibat secara langsung di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif Oke sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh